Informasi lainnya, puluhan orang yang positif menggunakan narkoba diamankan petugas gabungan dari sejumlah penginapan dan tempat hiburan malam di Jambi pada selasa malam. Petugas juga menyita beberapa senjata tajam dan senjata api replika. Selasa malam, puluhan petugas gabungan dari badan narkotika Provinsi Jambi, TNI, dan Satpol PP Kota Jambi meraziat sejumlah penginapan dan tempat hiburan malam. Petugas melakukan tes urin pada pengunjung untuk mengetahui adanya penggunaan narkoba. Hasilnya, 35 orang ditemukan positif menggunakan narkoba. Di penginapan di kawasan pasar Kota Jambi, petugas memeriksa identitas setiap penghuni penginapan. Penghuni yang tidak bisa menunjukkan identitas diamankan. Petugas juga menangkap beberapa orang yang membawa senjata tajam dan senjata api replika. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, puluhan orang yang terjaring razia dibawa ke kantor badan narkotika Provinsi Jambi. Bima Pratama melaporkan untuk NET.